Intro Halo sahabat, selamat datang di channel Jawara 5 Berbagai berita negatif sering muncul untuk film kartun Opin & Ipin Namun lupakanlah segala berita negatif itu Sebab, diakui atau tidak, film kartun ini telah banyak mempengaruhi anak-anak Indonesia Dalam setiap episodenya, kita bisa mengambil pelajaran Bagaimana Malaysia menggarap film yang menarik Serta ambisi yang tersilat di setiap alur ceritanya Apa saja ya ambis tersembunyi Malaysia di balik film kartun ini Berikut pembahasannya 5 Ambisi Tersembunyi Malaysia di Balik Film Kartun Opin & Ipin Versi Jawara 5 Bidang Olahraga Dalam salah satu episodenya, Opin & Ipin ingin membangkitkan semangat anak-anak di Malaysia Untuk tetap menggeluti bulu tangkis Dalam episode ini dikisahkan bagaimana Tudelang yang dulunya juara kampung Memberi sepasang rakyat yang sudah tua dan rusak kepada Opin & Ipin Dan mengajari mereka bermain bulu tangkis Dengan kesederhanaan penggemaran dalam seri kartun ini Kita dapat melihat ambisi Malaysia secara umum Untuk menjadikan bulu tangkis jabang olahraga andalan mereka Sebelum kita lanjut Jawara 5 mengingatkan untuk klik tombol like jika kalian suka dengan konten-konten Jawara 5 Dan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkarya dan memberikan manfaat pada semua Kembali lagi ke pembahasan Bidang ekonomi Di musim ke-7 pada episode usahawan muda Dikisahkan Opin & Ipin dan kawan-kawan belajar berwira usaha Cerita bermula saat mereka melihat Kak Saleh berbisnis online menggunakan laptopnya Dari sinilah mereka diajarkan Kak Saleh untuk membuat kreasi untuk dijual online Usaha mereka akhirnya berhasil dengan menjual layang-layang karya Opin & Ipin dan Bidang Teknologi Dalam salah satu episode digambarkan bagaimana ambisi Malaysia dalam bidang teknologi Teknologi Gasing diperkenalkan oleh Profesor Jerjit Sebagai sumber energi listrik yang memasuk kota metropolitan di masa depan Teknologi Gasing ini mengatakan teknologi skru putar yang lebih dulu diperkenalkan oleh Saleh Dengan penggabaran teknologi canggih secara sederhana yang masih dapat terjangkau anak-anak Seri kartun ini coba untuk merangsang anak-anak yang menontonnya untuk mengeluti bidang teknologi sejak dari kecil Mengajari bahwa sadar anak-anak untuk menjadi penemu dan bukan peniru Tentu ini bukanlah hal mudah Tapi jika terus menerus dilakukan maka hasilnya cuma tinggal menunggu waktu Bidang Hukum Malaysia memberi pendidikan dasar hukum di musim delapan Pada episode Perangi Rasuah atau dalam bahasa Indonesia berarti Perangi Korupsi Cerita berawal dari Mael yang menyuap Opin Ipin untuk tidak melaporkannya ke ibunya karena bermain di sungai Kemudian sesampainya di rumah, Kak Rosgen Opa memberikan pengertian bahwa hal tersebut Untuk perbuatan salah dan termasuk kasus penyuapan Pada episode ini juga diperkenalkan lembaga pemerintah Malaysia yang menangani kasus suap dan korupsi yaitu SPRM Besar harapan Malaysia lewat episode ini, masyarakatnya sadar akan hukum negara terutama korupsi Bidang Kesehatan Pada episode yang berjudul Squad Bebas Denggi, di musim 9 dikisahkan Kaluran TV mengunjungi Kampung Duniaan Rutu Untuk meninjau gerakan kebersihan di kampung tersebut Dari orang dewasa hingga anak-anak diberi wawasan serta pengetahuan tentang pentingnya kebersihan Agar terhindar dari penyakit demam berdarah Lewat episode ini, Malaysia ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakatnya Untuk sadar akan kebersihan lingkungan Semuanya dimulai dari diri sendiri Kemudian lingkungan sekitar yang akan berdampak bagi kesehatan bersama Nah demikian tadi, 5 ambisi tersembunyi Malaysia dibalik film Kartun Upin dan Ipin versi Jawara 5 Dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan rugi kah bila menonton seri Kartun Upin dan Ipin? Hmm, rasanya tidak Dari setiap serinya ada pesan tersembunyi yang bisa kita ambil sisi baiknya Betul-betul-betul? Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video kami selanjutnya